Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, jumpa lagi di channel A.C.P. Sebelumnya gue mau mimpokan bahwa gue baru muncul lagi, baru buat video lagi, karena gue ada kesibukan di luar, jadi belum sempat untuk membuat video. Sekarang gue akan membuat video tentang trigger, dimana trigger ini sangat penting untuk seorang fotografer. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa komen, like, dan subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya. Seorang fotografer itu juga harus mengerti trigger. Di sini, trigger berfungsi sebagai penghubung antara flash dengan kamera. Jika teman-teman selama ini mengetahui bahwa flash itu ada yang terpisah, ada juga yang built-in, artinya sudah ada di kamera. Bagi kalian yang mempunyai flash di luar kamera, berarti harus ada alat menunjukkan atau alat pemicu agar flash itu bisa berfungsi. Alat tersebut itu dinamakan trigger. Trigger ini ada berbagai macam jenisnya. Ada dua macam trigger. Trigger yang pertama adalah trigger transmitter. Trigger transmitter itu adalah trigger yang diletakkan di kamera. Sedangkan untuk trigger receiver itu diletakkan di flash. Artinya si transmitter itu akan memberi sinyal kepada receiver yang akhirnya akan menunjukkan flash itu untuk berfungsi. Flash itu ada yang sudah termasuk receivernya. Jadi kalau teman-teman punya flash yang sudah ada receivernya, berarti teman-teman tidak perlu lagi beli receiver. Cukup beli transmitternya saja. Apabila teman-teman tidak punya flash yang sudah termasuk receivernya, berarti teman-teman harus beli dua trigger. Yaitu trigger transmitter dengan trigger receiver. Trigger ini ada tiga jenis. Yang pertama adalah trigger manual. Trigger manual ini adalah trigger yang lainnya bisa menunjukkan flash. Tapi dia tidak bisa mengajas kekuatan flash. Nah ini fiturnya sangat senjata karena ya. Tidak ada ketukaman seperti grouping ataupun TTL. Sekarang mungkin sudah berpake karena sekarang sudah berpunculan beberapa trigger yang sudah lebih cantik. Di antaranya adalah trigger yang kedua ini. Berupa trigger dengan beberapa channel dan juga beberapa grup. Teman-teman lihat ini. Ada dua trigger ini yang kebetulan gue punya. Pertama X1 ini untuk Canon. Yang kedua X Pro ini juga untuk Canon. Ini yang disebut dengan trigger group. Kemudian ada lagi trigger TTL. Artinya bahwa trigger itu bisa secara otomatis mengatur kekuatan flash sesuai dengan instruksi dari kamera. Biasanya kamera itu bisa TTL, bisa otomatis. Sehingga kalau kalian punya trigger yang TTL, flash itu akan berfungsi sesuai dengan instruksi dari kamera. Bukan secara manual. Kalau yang kedua tadi itu secara manual. Kita bisa meng-save itu langsung dari si trigger-nya. Ada lagi satu yang harus diperhatikan juga. Trigger itu harus bisa HSS. Kenapa harus bisa HSS? Seorang fotografer itu ingin bisa flashnya itu sampai dengan speed yang paling tinggi. Misalnya bisa 1 per 500, 1 per 1000. Kemudian flashnya juga harus bisa HSS. Kalau tidak bisa HSS, maka kalian tidak bisa sampai sebesar itu speednya. Sampai kecepatannya 500. Harus diperhatikan sekali yang pernah HSS itu net. Karena begini, ini pernah kejadian. Nah, ini pengalaman gue. Gue pernah coba. Yang ini, X1 ini. Gue pakai di kamera Canon EOS R. Yang berbetulan yang sebenarnya gue pakai. Yang ini, dan gue hubungkan dengan speedlight atau flash kodok. Nah, ini speedlight atau flash kodoknya. Ini gue coba. Pernah pakai. Sebelumnya gue belum punya ini. Ini yang disebut speedlight atau flash kodoknya. Nah, ternyata hasilnya. Ternyata hasil fotonya. Ada sedikit hitam. Di atas itu kira-kira 3 mili. Gak besar ini 3 mili. Sangat mengganggu sekali hasil fotonya. Gue gak tahu apa sebabnya. Padahal ini udah sama-sama HSS. Ini dengan ini. Ini juga udah TPL dan HSS. Ini juga sudah TPL dan HSS. Lalu ini juga diperhatikan ya. Pada saat kalian misalnya ini menggunakan trigger. Ini gue buka ya. Ini buat contoh dari trigger ya. Ini untuk yang X1T. Ini khusus untuk Canon. Nah, ini juga kalian harus tahu ya. Kalau untuk membeli trigger ini. Kalian harus sesuai dengan merek kamera. Kalau tidak, dia tidak akan berfungsi. Misalnya kalian punya kamera Canon. Maka trigger-nya kalian harus beli untuk Canon. Contohnya ini. Kodenya adalah di sini ada kode C. Kalau kalian lihat, dia ada kode C. Artinya Canon. X1T C. Ini Canon. Nah, dan yang satu lagi juga. Ini yang X1 Pro. X1 Pro ini. Ini juga harus sesuai dengan kamera kalian. Ini juga sesuai dengan kamera. Kamera, kebetulan kamera Canon. Nah, kita ini bisa dinyalainnya di sebelah sini ya. Nah, ini. Kemudian kalau ini. Ini juga sama di samping. Cuma ini posisi. Si display-nya. Itu ada di belakang. Nah, kalau ini ada di atas. Ini lihat ya. Ini di belakang. Nah, ini di atas. Nah, ini bedanya. Nah, apa bedanya ini dengan ini? Ya, apa bedanya X1T dengan X Pro? Nah, X1T itu channel-nya hanya bisa tiga. Tiga channel dan tiga grup. Tapi ini sudah bisa tiga. Nah, kalau yang ini. X Pro ini. Sudah enam channel. Sudah bisa enam channel. Ini juga untuk Canon ya. Jadi ada kode C-nya di sini. Kalau kalian ini. Di sini ada kode C. X1 Pro C. Jadi, kalau kalian ini. Jadi, kenapa gue beli ini yang enam channel? Karena waktu itu. Dengan kejadian itu. Gue coba untuk beli satu lagi yang ini. Kebetulan gue juga butuh untuk beberapa flash gue. Kebetulan flash ini ada empat. Sementara ini cuma tiga. Jadi, gue perlu yang channel-nya banyak. Seperti yang teman-teman lihat. Di belakang ini aja udah tiga. Kemudian ini satu jadi empat. Flash yang gue punya. Nah, ini juga hati-hati juga ya. Teman-teman ini kalau teman-teman ini mau beli trigger. Seperti yang gue bilang tadi. Sebaiknya kalau mau beli trigger. Itu kalian bawa. Kamera dengan flash-nya. Kenapa? Kalau kalian bawa. Jadi kalian bisa tahu bahwa itu berfungsi atau tidak. Nah, jangan sampai kejadian kayak gue. Kebetulan gue didi online. Jadi ini gak bisa dibalikan lagi ya. Karena memang sebenarnya ini sudah berfungsi. Dan ini juga gak ada cacat atau apapun. Tapi gue yang gak tahu kenapa kalau pakai speedlight ini dia ada garis. Sementara kalau pakai yang di belakang. Itu aman. Gak ada garisnya. Jadi sebaiknya begitu ya. Kalau mau beli, belilah di tokonya langsung. Jadi kalian bisa mencoba. Oke teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.